Mengaku Sudem dileceh ke Dila, warga Jalan Fakih Usman, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, dekat ngelaku ke penyiraman cukopara ke korbannya. Maini tesangko dijeblos ke kesel tahanan Polrestabes, Palembang. Dengan guno kebaju tahanan Polrestabes, Palembang, Dila, 22 tahun, betina berambut pirang yang merupakan tesangko penyiraman cukopara ini di ringkus Satreskrim Polrestabes, Palembang. Diketahui betina berambut pirang, warga Jalan Fakih Usman, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang ini, melakukan penyiraman terhadap korban. Candra, warga Jalan Aibtu Wahab, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dari pengakuannya tesangko ngungkap ke dirinya nekat ngelakukan penyiraman itu, karena korban Sudem kurang ajar dengan ngeraba-raba paha dirinya, pas korban minta direwangi nemui lakinya. Iya, pokoknya, pokoknya, bau-kau bang, minta direwangi tempat dari motor, aku yang aduhkan ke putih kan, banyak aku ah, besiram ke gede, ya mabrak-kamah, cici ke karam, kok kok enggak tahu itu ya, nah itu kakak apa, sampe ngiram jadi. Di megang-megang aku tuh pak, megang di motor itu, nah, megang aku. Emegang aku, encak, encak apa encak ngelok, encak ngelok, yuk, ngelok, gini, nah, dari situ aku, ucapkan harus itu. Sementara itu Kapolres Tabas Palembang, Kombes Polhario Sugiharto nonggungkap ke pemula pas korban lagi nak nyari laki Tesangko dan bertemu dengan Tesangko untuk ngambil HP yang dipinjam dan sepakat bersama-sama nemui lakinya. Namun juru perjalanan Tesangko mendapat perlakuan yang tak senonoh dan setibu di TKP Tesangko masuk ke juru rumah ngambil cukup para untuk disiram ke arah korban. Sementara dengan bertemu Cikla di jalan, kemudian mereka sepakat untuk bertemu bersama-sama di rumahnya Cikla guna menjubai suami Cikla. Dan dengan adanya ajakan tersebut, kedua-dua pihak Cikla membojekkan, membojekkan sodara canda di Pujang untuk menuju ke rumah daripada Cikla yang pentapinya disitu juga ada suami Cikla rekan daripada canda di Pujang. Namun dalam perjalanannya Cikla mengaku telah mendapatkan satu perlakuan yang kurang selama pada saat membojekkan sodara canda di Pujang. Yang pada akhirnya begitu sampai di rumah kediaman Cikla, Cikla masuk rindu kemudian mengambil cukup para dan langsung menyiapkan. Yang pada akhirnya canda di Pujang mengalami luka batang akibat silaman cukup para tersebut. Untuk mengunjab keperbuatannya untuk sangkot rancam pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayuan berat dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun.